Terima kasih yang masih bersama kami di seputar Bandung, Remala. Pemirsa Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Community atau BAPAPTI mengklaim saat ini perdagangan ilegal ataupun ilegal trading di Indonesia sudah berkurang. Soal satunya lewat bulan literasi PBK, lewat bulan literasi PBK BAPAPTI pun tengah memperkuat transaksi berjangka yang sifatnya multilateral. Sekretaris BAPAPTI, Olfi Andriani, tak menyatakan saat ini ilegal trading di Indonesia sudah berkurang meski masih banyak entitas yang membandel. Bisa diberantasnya ilegal trading, salah satunya karena danya pendekatan kepada masyarakat melalui bulan literasi perdagangan berjangka komoditi atau PBK. Namun, Olfi tidak menyebutkan seberapa besar pengurangan ilegal trading yang berhasil dilakukan BAPAPTI. Ini membuka pemahaman masyarakat, jadi bertransaksi perdagangan berjangka ini kan ada risikonya walaupun cuannya juga ada. Sehingga dengan pendekatan kepada masyarakat, masyarakat lebih paham bagaimana bertransaksi PBK yang baik dan benar sesuai aturan. Dan bukti nyatanya adalah tata kelola untuk aduan masyarakat ini menjadi lebih baik. Ilegal trading jauh berkurang walaupun yang bandel-bandel masih ada, tapi sudah dapat terkendali saya kira dan ini juga berkat kerja keras seluruh tim selain dari BAPAPTI dan asosiasi juga dengan Satgas Pasti dan juga termasuk PDRTK dan Polusian. Saya kira itu. Selain pengurangan ilegal trading dalam bulan literasi PBK, BAPAPTI pun berupaya menguatkan transaksi perdagangan berjangka komoditi yang bersifat multilateral. Saat ini transaksi perdagangan berjangka komoditi secara nasional mencapai Rp25.680 triliun. Namun transaksi tersebut masih didominasi yang bersifat bilateral. BAPAPTI ingin agar transaksi yang sifatnya multilateral saat ini baru mencapai Rp407 triliun meningkat. Untuk itu, BAPAPTI terus melakukan shifting secara bertahap, salah satunya mendorong transaksi dari berbagai komoditi yang secara fisik Indonesia menjadi produsen utamanya seperti timah, CPO, kakao, kopi, hingga mas. Inovasi produk maupun kontrak baru yang bisa menjadi bagian dari kapitalisasi pasar di transaksi multilateral pun terus dilakukan.